Intro Saudara selamat pagi saya Gracia Adur menemani Anda di segmen Ulas Kompas Kita akan membahas ada informasi apa saja di Harian Kompas edisi hari ini Selasa 5 November 2024 Di halaman Harian Kompas ini saudara ini adalah menyajikan rilis hasil survei Lidbang Kompas Soal elektabilitas calon gubernur di Pilkada Jakarta saudara Nah seperti yang Anda lihat di layar kaca ini ada judul besar yaitu Rituan Kamil dan Pramono bersaing ketat Nah dalam informasi ini disampaikan bahwa sajian utama dan pembuka halaman Muka Harian Kompas Ini persaingan antara Rituan Kamil, Suswono dan juga Pramono Anung, Ranu Karno ini makin kompetitif di Pilkada Jakarta Pola persaingan di Pilkada kali ini tidak lagi berbasis pada perbedaan identitas sosial Dari ketiga pasangan calon kepala daerah persaingan paling ketat terjadi antara Pramono Rano Karno dan juga Rituan Kamil, Suswono saudara Sementara paslon dari jalur independen Dharma Pongrekun, Kunwardana berjarak cukup lebar dengan kedua rival politiknya saudara Nah kalau berdasarkan hasil survei kali ini saudara Pramono Rano ini mampu menguasai lebih dari sepertiga dukungan Atau 38,3 persen pemilih di Jakarta dan capaian itu membuat pasangan yang diusung PDI perjuangan ini menduduki puncak persaingan Lalu masih soal Pilkada Jakarta, Lidbang Kompas juga ini mengangkat para pemilih yang berpangkat dari parpol Berangkat dari parpol ini juga berpotensi mendongkrak keterpilihan pasangan calon Masih seimbangnya tingkat keterpilihan pasangan Trituan Kamil, Suswono dan Pramono Anung Rano Karno ini membuka fenomena lain Yakni belum solidnya suara pemilih partai politik atau parpol pendukungnya Pemilih parpol yang dimaksud adalah responden yang memilih suatu parpol pada pemilu legislatif 2024 Saudara dan hal itu terbaca dari hasil survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Lidbang Kompas di bulan Oktober 2024 Dan hasil survei ini menunjukkan masih terpecahnya suara dari pendukung parpol pengusung Rituan Kamil, Suswono Fenomena yang sebaliknya ini malah terjadi pada pasangan Pramono Anung Rano Karno Dan harian Kompas ini juga menyajikan info grafik, Saudara Lebih lengkapnya ini ada di sisi paling kanan, Saudara Saya memperbesar sedikit Jadi Saudara disini ada tingkat elektabilitas calon gubernur, wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024 Kalau yang Anda lihat disini ada 3 calon gubernur dan wakil gubernur Rituan Kamil, Suswono ini berada di 34,6% Kemudian untuk Dharma Pong Rekun 3,3% Dan Pramono Anung Rano Karno ini berada di 38,3% Saudara Namun masih ada beberapa responden Ini yang tidak tahu ataupun belum menjawab ini ada 23,8% Saudara Nah kemudian kalau kita lihat di bagian bawah ini ada perbandingan derajat loyalitas Nah meskipun sudah ada beberapa responden yang yakin dengan pilihannya Seperti Rituan Kamil, Suswono 67%, kemudian ada Dharma Pong Rekun 65,4% Dan Pramono Anung Rano Karno 68% Ini tapi masih ada mereka yang sebagian Ini juga bisa berpindah ke pilihan yang lainnya Saudara Nah kemudian disini juga ini disebut sebagai swing voter Artinya bahwa hasil survei ini menunjukkan lebih dari 2 per 3 bagian pemilih dari kedua paslon Ini terbilang loyal Tapi sisanya kurang dari 1 per 3 bagian kurang loyal Atau swing voter Atau yang masih dapat berpindah pilihan Hingga saat pemungutan suara mendatang Saudara Nah meski demikian Kadar loyalitas dukungan pemilih terbilang tinggi Ini masih berpotensi membuka ruang perubahan Karena pasalnya hasil survei ini juga bisa mengindikasikan Masih terbuka peluang peningkatan dukungan Di antara paslon yang bersaing memperebutkan suara dari kalangan yang belum menjatuhkan pilihannya Saudara Nah kemudian masih di infografik ini Ini di bagian paling bawah ini ada perbandingan pemilih pasangan calon kepala daerah Jakarta Berdasarkan pilihan politik saat Pilkada Jakarta 2017 Saudara Informasinya bahwa dibalik ketatnya persaingan di antara kedua paslon Ajang Pilkada Jakarta kali ini menampilkan wajah politik yang berbeda Ketimbang Pilkada di DKI Jakarta tahun 2017 Yang menguat persaingan politik yang syarat dengan muatan identitas sosial Seperti agama, suku bangsa dan cenderung membelah masyarakat Dan kali ini nyaris tidak tampak Saudara Dari Pilkada Jakarta tahun 2024 kali ini Ini agak berbeda jauh dengan Pilkada Jakarta tahun 2017 Saudara Nah ini kalau semisal Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya Bisa Anda simak nanti di Harian Kompas edisi kali ini Saudara Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya Ini ada soal peristiwa erupsi Lewotobi Laki-laki yang berada di sisi paling kiri Ada judul masa tanggap darurat Ini ditetapkan 58 hari Saudara Bahwa gunung erupsi Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Senin kemarin ini pemerintah Kabupaten Flores Timur NTT menetapkan masa tanggap darurat selama 58 hari Selepas erupsi gunung Lewotobi laki-laki Dan radius bahaya diperluas dari 5 km menjadi 7 km Saudara Selain menewaskan 10 orang Erupsi ini juga memaksa ribuan orang mengungsi Pejabat Bupati Flores Timur Sulastri Harashid Senin kemarin ini menetapkan masa tanggap darurat Sampai 31 Desember 2024 Dan bisa diperpanjang Saudara Masa tanggap darurat ini Ini dilakukan karena Dampak yang timbul akibat erupsi ini Dinilai sangat besar Mulai dari korban jiwa Kemudian kerusakan material Hingga trauma yang dalam Saudara Informasi selengkapnya Saudara Bisa Anda simak di Harian Kompas Edisi Selasa 5 November 2024 Terima kasih Terima kasih